Halo insan muda gimana kabar kamu mudah-mudahan selalu baik dan setelah sekian lama Akhirnya Kak Lisa balik lagi nemenin kamu semua disini di channel Radio NBS FM pastinya Dan so kita langsung aja mulai untuk pembahasan yang udah Kak Lisa sebutin tadi disesuai judul Jadi minum air putih bisa turunin berat badan itu bisa gak ya? Jadi sesuai sama judul di atas tadi udah dibilangin juga kan Sebenernya minum air putih tuh aman gak sih? Dan biar gak salah kaprah minum air putihnya tuh kayak apa? Oke kita langsung aja Kak Lisa ini udah rangkum dari berbagai sumber Pastinya biar insan muda semua gak salah kaprah gitu dalam Oh berarti kalau minum air putih aja bisa turunin berat badan? Nah itu harus ada yang namanya prosedurnya Jadi jangan sampai cuma minum air putih aja selama 24 jam Tapi gak makan apa-apa lagi itu Kak Lisa sebutin salah Jangan sampai diikutin soalnya bisa sampai jadi sakit So kayak gimana cara diet yang Kak Lisa bilang sih aman Terus work it juga yang Kak Lisa udah bisa cobain turun sampai beberapa kilo gitu Oke kita langsung ke yang pertama Jadi yang pertama itu minum air putih Jangan full selama 24 jam air putih aja Tapi sebelum makan kita makan 3 kali kayak biasa Cuman sebelum makan kita minum air putih dulu sebanyak 2 gelas Ingat ya jadi udah agak kenyang sama air putih Makanya perut kita gak akan terlalu banyak makan Itu yang bener bukan minum air putih selama 24 jam Dan tips yang kedua Supaya perut kita bisa menerima Jadi kan pasti dikurangin ya porsi-porsinya Karena kan itu nasinya di berapa porsi gitu gitu di sedikit Itu bisa dilakuin step by step Jadi jangan sampai kita langsung ngurangin banyak gitu Nasi jadi tinggal misalkan cuma sedikit 1 sendok gitu Nah itu jangan itu salah Jadi makan seperti biasanya kamu makan Cuman agak dikurangin sedikit Misalkan biasanya 2 sendok gitu 2 sendok nasinya dikurangin jadi 1 Terus nanti lama-lama terus agak berkurang Sampai kamu ngerasa enak gitu Makannya udah oh ya segini udah cukup udah kenyang Jadi jangan terlalu sampai kenyang banget Dan tips yang ketiga Stop makan di jam malam Jadi malam tuh udah gak makan makanan berat Kecuali makanan ringan Tapi makanan ringan juga itu buah-buahan aja Catetan ya buah-buahan aja Gak boleh ya namanya Kita cari cemilan misalkan junk food apalagi No 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 jangan Oke kayak gitu aja 3 tips dari Clarissa Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu Kalau kamu suka sama video ini Boleh kamu like, comment, share, juga di subscribe dong Jangan lupa Oke sampai ketemu lagi di next video Bye bye